Sekarang perilaku Fir'aun itu sudah ada di zaman sekarang. Gak usah kita itu menganggap orang yang kita tidak suka itu. Itu gak perlu, itu bisa saja kita itu punya sifat seperti Fir'aun sebenarnya. Disinilah kita harus semua sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danua Facial Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bang J. Waalaikumsalam Pak Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ustadz, ini di bulan Ramadan ini Pak Ustadz kita akan sebagai manusia, sebagai muslim itu kan harus meningkatkan juga ibadah, meningkatkan sholat, semua yang memang tujuannya untuk meningkatkan keimanan, menambah amal sholat kita. Nah, apalagi Pak Ustadz, kiat-kiat yang mesti dilakukan di bulan Ramadan ini Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, ya rupal, amin. Alhamdulillah, di bulan Ramadan itu jelas kita dari mulai subuh ya, sampai petang maghrib itu kita itu belajar untuk tidak makan, tidak minum, kemudian belajar untuk menahan hawa nafsu, atau berperang melawan hawa nafsu. Karena memang dalam salah satu riwayat hadis itu ceritakan bahwa perang melawan hawa nafsu itu lebih berat daripada perang pacar. Jadi, seorang Islam yang dia memahami tentang riwayat hadis tersebut itu harus berpikir bahwa perang badan itu sebenarnya perang yang berat, banyak orang-orang Islam yang hafal Quran itu yang meninggal. Dan insya Allah kalau memang berperangnya itu ada di jalan Allah, itu meninggalnya syahid. Sahabat Nabi pun pernah bertanya apakah perang padat tersebut perang yang paling berat, dijawab oleh Rasulullah. Bukan perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, perang melawan hawa nafsu ini sebenarnya identik dengan berpuasa ini. Jadi, berpuasa itu tidak hanya perang melawan hawa nafsu, nafsu yang makan dan minum saja tidak. Tentang sahwat itu juga dilawan. dilawan untuk tidak dikerjakan di siang hari. Kemudian tidak emosional. Ya, tidak emosional. Belajar untuk senantiasa. Tidak suhu zon. Belajar. Tidak suhu zon bisa khusnudon sulit. Biasanya seperti itu, ya. Kemudian nafsu-nafsu yang lain. Termasuk menyimpan marah, ya. Jangan. Kemudian berkeinginan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu, entah itu mengubah hartanya untuk dibelanjakan. Semuanya tidak. Belajar untuk tidak. Nah, disinilah yang namanya berperang melawan hawa nafsu. Kalau seseorang itu mampu, dia insya Allah juga, insya Allah ya, insya Allah. Kalau dia meninggal dalam konteks dia berperang melawan hawa nafsunya, dia sendiri di luar, di luar sholat, di luar dia berpuasa, di luar dia membaca Quran, di luar yang diwajibkan lain itu termasuk insya Allah itu nanti meninggalnya juga syahid. Tapi benar-benar karena Allah. Ya, bukan berperang melawan hawa nafsu, tidak marah, kenapa? Takut, tidak tahunya. Nah, ini bukan melawan hawa nafsu emosional, tapi malah dia takut. Nah, salah satu hal yang harus dikerjakan oleh seorang Islam itu adalah muasabah termasuk tadi. Karena setiap manusia itu punya, dia diberi nafsu oleh Allah Ta'ala. Nafsu macam-macam. Dan jarang sekali orang-orang itu memahami bahwa bagaimana sih cara muasabah. Muasabah itu tidak hanya cuma mengingat-ingat atau evaluasi, tidak, kalau memang kita itu, kita itu, apa namanya, mengerjakan sesuatu yang tidak baik, ya itu namanya mengumbar hawa nafsu. Mengerjakan emosi marah, kaku hati, egois, merasa benar, merasa pintar, merendahkan orang lain, itu, itu mengumbar nafsu namanya. Nah, yang namanya muasabah itu tidak hanya berhenti pada saat seperti evaluasi saja, tetapi lanjutkan dengan kalau kita menemukan kesalahan dan dosa-dosa kita dan itu banyak, mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. dan tobat, berjanji pada Allah Ta'ala untuk tidak mengerjakan lagi, itu sulit bagi kita manusia karena kita akan berhimpitan dengan setan. Jangan yang kita marah itu selalu berpikir, saya dipengaruhi oleh setan yang marah kamu, yang punya pikiran kamu, tapi pada saat marah kok selalu setan yang dibawa-bawa. Tidak usah, karena memang bukan setan yang dibawa-bawa, tetapi sebenarnya setan itu ada di tubuh kamu sebenarnya. Jadi, tidak usah membawa setan, setan itu sudah ada dalam tubuh. Tubuh yang mana? Ya, tubuh itu yang menjadikan kamu itu egois. Nah, itu setan egois sudah ada. Yang menjadikan kamu selalu seuzon. Nah, setan seuzon sudah ada. Dan sangat sering, kan gitu ya. Yang membawa kamu selalu gibah. Nah, itu setan itu sudah ada di mulut, di dalam pikiran, di dalam hati itu seperti itu. Yang menjadikan setan itu kikir, tidak mau bersedekah. Sama. Dan di situ setan-setan itu sangat banyak sekali. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, bertobat untuk tidak mengerjakan lagi. Nah, yang kita sering lakukan seperti itu. Sehingga pada saat nanti di sepuluh, apa namanya, pada saat sepuluh malam terakhir itu, di bulan Ramadan itu, boleh silakan hitikaf. Kerjakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah. Hitikaf harus dikerjakan. Benar-benar kalau memang mau ya, di masjid. Waktu-waktu kosong dipergunakan untuk muhasabah diri. Mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Dan muhasabah itu tidak hanya cuma mohon ampun saja. Termasuk adalah bersyukur terhadap nikmat Allah yang sering dilupakan oleh orang-orang Islam. Jadi rasa syukur oleh Allah Ta'ala. Kita masih ditetapkan, masih dalam kondisi beriman pada Allah Ta'ala. Masih Islam. Itu juga jarang sekali kita syukuri. Allah memberikan udara saja pada kita, juga jarang sekali kita syukuri. Allah memberikan nikmat-nikmat dari sejak kita itu dalam kandungan. Sampai saat ini sudah sangat jarang. Nah, muhasabah itu termasuk muhasabah yang diberikan nikmatan Allah Ta'ala itu kita syukuri setiap saatnya. setiap saatnya. uang yang kita pergunakan. Kita mendapatkan uang kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah. Ya, memang itu kewajiban. Nah, pada saat uang itu kita pakai untuk makan, untuk menafkahi istri, untuk menafkahi anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak, untuk bersedekah, untuk infak, dan sebagainya. Ya, kita syukuri uang itu bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang baik itu kita syukuri. Nah, itulah salah satu pengamalan dari muhasabah. Pengamalan dari ayat Quran. Bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, dan jangan lupa Jangan lupa itu bahwa kalau kita itu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat. Kita itu yang kita ayelin itu kan kalau saya sudah bersyukur, yang sebelah mana bersyukur. Nah, ini jangan lupa bahwa Allah itu memberikan nikmat itu setiap saat, setiap waktu. Waktu, detik, menit, jam, itu kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, dalam muhasabah itu kita kerjakan seperti itu. Mudah-mudahan senantiasa kalau itu kita kerjakan dengan istiqomah, benar-benar karena Allah Ta'ala, bukan hanya seperti kelihatan kita itu alim, enggak karena Allah saja. Kita tidak butuh orang itu memuji kita, enggak. Kalau pernah ada orang memuji kita, kita tinggal mengucap walillah ilhak. Yang patut dipuji, diagungkan, itulah yang Allah saja. Nah, insya Allah, salah satu yang kita kerjakan itu adalah muhasabah diri. Pak Ustadz, mohon izin nih. Apakah muhasabah itu termasuk juga mengingat apa yang sudah kita lakukan dulu sampai saat ini, mana yang baik, mana yang apa, seperti itu juga mengingat apa yang sudah kita lakukan itu, Pak Ustadz ya? Yang baik dan yang buruk begitu, Pak Ustadz. Sebenarnya, yang kita lakukan yang baik itu malah enggak perlu kita ingatinya. Kalau lupa bersyukur, misalnya, seperti itu. Kalau lupa bersyukur, boleh, karena memang itu bukan mengingat yang baik. Seperti menghirup udara, itu kan kadang-kadang. Ya, itu kan bukan mengingat yang baik. Itu adalah selalu kufur terhadap nikmat. Kalau mengingat yang baik itu apa? Kamu menolong seseorang, itu baik. Kalau kamu ingat-ingat, kamu akan bangga. Kamu bisa begini, itu kan mengingat sesuatu yang baik menurut kamu. Nah, itu kamu akan bangga. Makanya, kalau mengingat baik, enggak perlu diingat-ingat. Tapi, yang lupa bersyukur, itulah yang harus diingat. Kemudian, yang mengerjakan sesuatu yang buruk, ya itu juga yang diingat. Umumannya, kamu janji sama anak yatim, belum ngasih uang sampai sekir, sekarang kamu belum ngasih, ya kasih lah uang. anak yatim. Kan jarang yang anjing anak yatim. Ya maksudnya, sedekah saya itu kan begini, itu saya itu kan begini, sebenarnya saya itu hanya memanjik, saya berjanji dengan anak yatim. Ya kamu harus percaya, maksudnya, belum tentu, anak yatimnya berjanji, berjanji sama emaknya anak yatim, itu caranya. Nanti saya akan bantu kamu, sama anakmu yang sudah yatim. Saya kontragin dulu, Pak. Terus, Ji. Saya kontragin. Apa itu termasuk masalah? Seperti itu. Ya iyalah. Itu berjanji. Luar baik itu ya. Tapi, setiap, yang menuliskan Pak Tung tadi, Moha Sabah. Moha Sabah itu kan, mengevaluasi diri, apa-apa yang telah dikerjakan, kalau dalam sehari ini, dari bangun tidur, sampai mau tidur ya Ustaz. Yang dalam skup singkatnya. Terlebih lagi, kalau udah yang lalu-lalu. Insya Allah kalau ingat juga. Tadi Ustaz kan, dalam masa bahwa harus ada, rasa syukur. Mungkin, rasa syukurnya adalah, Allah mengizinkan kita, untuk dapat, berbuat ketaatan. Mungkin kita bisa, bersyukur Alhamdulillah. Kemudian, kalau, yang istighfar itu, kalau, kita berbuat salah. namun manusia kan, kadang suka nggak objektif, Ustaz. Sesuatu yang salah, dianggapnya nggak salah. Nah, sebenarnya yang menjadi, patokan itu salah, benarnya apa tuh Ustaz? Biar, kita dalam menguasa balik, oh ini salah kok, bukannya benar. Kadang hati bilang, ini benar misalnya, dimarahi orang. Benar-benar kok dimarahinya. Nah, pasti kan ada, sesuatu yang salah, sehingga kita dimarahi. Seperti itu Ustaz. Gimana patokannya Ustaz? Iya, jadi sebenarnya, kalau, kita patokan, punya patokan itu, karena kita mau belajar, agama dulu Ustaz. kalau seseorang, nggak punya pelajaran agama, itu dia nggak ngerti patokannya. Contoh, memenya preman. Patokan dia, bagaimana tahu, kalau dia preman itu salah? Merasa benar aja ya? Merasa benar aja. Kan gitu ya? Nggak punya. Seorang istri pun sama, walaupun dia Islam, tapi kalau dia tidak mau belajar, patokan salahnya dia, sebagai istri apa? Nggak ketemu. Pada, tugas istri, tugas istri apa, kewajibannya apa. Nah, kalau dia tidak ketemu seperti itu, dia nanti, kalau suaminya nggak bantu, marah dia. Nah, dia nggak ngerti patokan. Dan inilah, ilmu-ilmu agama itu juga penting. Makanya, kajian-kajian dari, guru-guru kita yang baik, ya itu harus kita pelajari. Insya Allah, sehingga nanti kita tahu, patokannya apa. Nah, patokan-patokan inilah yang nyanti, kalau sudah mengetahui, kemudian mau belajar satu demi satu, satu demi satu, mudah-mudahan hidayah itu nanti diberikan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita belajar agama, mempeng, mempeng itu, apa, mati-matian beneran. kita hanya dapat hafalnya, tetapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, nggak akan bisa tahu sebenarnya apa yang harus dikerjakan. Apakah hanya memberikan ilmu agama itu cukup? Ya, menurut orang tertentu cukup. Menurut orang yang lain, ya belum cukup, karena ilmu agama itu harus dikerjakan. Seperti contoh, ilmu agama itu harus dikerjakan. Salah satu patokan ilmu agama harus dikerjakan itu apa? Memangnya ya, kita disuruh sholat, ah sholat, kan gitu. Kita disuruh puasa, lah puasa. Kita disuruh membayar zakat, ah membayar zakat. Kan gitu ya. Kemudian zakat terbagi menjadi, ya zakat fitrah sama zakat mal. Zakat mal nanti terbagi banyak lagi. Kan gitu ya. Nah, itu kalau punya ilmunya bisa kerjakan. Nah, kalau tidak gimana? Umumannya, kita hanya menurut orang itu sabar. Kalau ada masalah, sabar. Nanti Allah itu dekat dengan orang sabar. Hanya begitu-begitu saja. Padahal dia tidak tahu sabar itu yang bagaimana. Kalau dia tidak tahunya dengan istrinya, atau dia dengan suaminya, atau dia dengan anak-anaknya, atau dia dengan orang tuanya, dia tidak bisa melalui kesabarannya. Dia dihukum dua kali. Satu, dia memang tidak sabar dihukum. Yang kedua, dia menyuruh orang lain sabar, tapi dia tidak menjalankan. Itu dihukum lagi. Dan di mana dasar darinya Allah akan menghukum? Kaburamak dan indah lo yang cakulu malataf alun. Seperti itu. Kemurgaan Allah mendekat dengan orang yang menyuruh orang lain melakukan kebaikan, tapi dia tidak mengerjakan. Menyuruh orang lain, menasihati orang lain, berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Nah, ini sama. Kalau memang orang itu tidak tahu dalinya itu, ya omong itu gampang sebenarnya. Jadi, apa yang dia, dia, dia dititipi oleh Allah Ta'ala ilmu agama, dia hanya ngomong gampang. Tetapi pada saat mengerjakan, sulit. Nah, di titik itulah kita punya patokan. Sama, orang yang punya ilmu agama juga punya patokan-patokan. bagaimana dia itu mau nyampaikan, dia sudah kerjakan atau tidak. Kalau memang dia itu sudah kerjakan sholat, sampaikanlah sholat. Kalau dia kerjakan sudah puasa, sampaikanlah puasa. Kalau dia sudah kerjakan tentang baca Quran, sampaikanlah. Boleh tidak ada masalah kalau itu. Tapi kalau memangnya tentang kehidupan sehari-hari tidak mampu, ya enggak bisa seperti itu. Atau dia hanya bilang sabar, 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 dia tidak mampu, ya enggak bisa. Seperti itu. Jadi, patokan semuanya ada. Tugas masing-masing. Tugas suami apa, tugas istri apa. Nah, disitulah kalau istilahnya patokan itu dari mana? Ya, harus dari belajar agama. Kalau tidak, ya enggak. Itu pun harus dengan guru-guru yang paham. Setiap kali beliau itu menyampaikan satu ayat, diterangkan dengan baik, dengan benar. Ayat tersebut. Sehingga orang itu langsung masuk di dalam pikiran. Masuk dalam hati, paham. Tapi kalau hanya menyampaikan ayat, ya selesai dia. Taunya ya, hanya ayat itu aja disampaikan untuk sehari-hari ya. Gunanya untuk apa? Allah- Allah. Karena menurut orang-orang Islam, ayat-ayat itu hanya tertentu yang dia pakai. Tapi saya kasih contoh umpamanya ayat tentang masalah Fir'aun. Nah, kenapa Allah itu menulis Fir'aun? Kenapa Allah itu menceritakan tentang Nabi Lut dan umatnya? Kenapa? Kenapa cerita tentang Nabi Nuh? Kenapa? Ya, karena pada saat itu umat-umat para Nabi itu membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Nah, di titik itulah sebenarnya kita harus belajar berpikir bahwa kita tidak boleh seperti itu. Dengan adanya Fir'aun, banyak cerita tentang Fir'aun. Fir'aun itu sesuatu raja yang perilakunya itu sekarang perilaku Fir'aun itu sudah ada di zaman sekarang. Tidak usah kita itu menganggap orang yang kita tidak suka itu Fir'aun. kita itu punya sifat seperti Fir'aun sebenarnya. Di sinilah kita harus muhasabah. Buka ceritanya Fir'aun yang bagaimana. Nah, di situlah kita itu harus belajar untuk tidak seperti Fir'aun. Nah, itu sama. Itu punya patokan sehingga kita bisa muhasabah. Kalaupun kita itu punya sifat seperti Fir'aun yaitu sifat-sifat yang menuhankan diri sendiri ya kita harus muhasabah. Ya jangan. Dan untuk memahami muhasabah itu tetap ada hidayah dari Allah Ta'ala. Tidak hanya cuma mendapatkan ilmu. Orang yang mempunyai ilmu dia bisa sombong. Tapi kalau orang sudah mengerjakan ilmu InsyaAllah dia senantiasa tawadu. Orang punya ilmu bisa saja sombong. Orang punya ilmu jabatan sombong dia. ilmu jabatan itu ilmu jabatan. Orang yang punya ilmu matematik bisa saja sombong. Orang punya ilmu ekonomi bisa saja sombong. Ilmu teknik sombong. Malah bangga nyuri lagi nanti. Dia persembahkan ilmunya itu kepada direkturnya. Untuk mengacak-acak tulangan. Seperti itu. Punya ilmu rata-rata rata-rata sombong. Nah ilmu itu harus dikerjakan. Nah kalau ilmu teknik ilmu ekonomi ya dia harus belajar agama. Nah kalau sudah dia belajar agama kerjakan. tidak hanya cuma memberikan dakwaan saja. Kita harus mengerjakan satu persatu. Sehingga tahu oh kekurangan saya di sini. Oh kekurangan saya di sini. Bukan kelebihan gak usah dipikir kelebihan kita. Gak usah dipikir. Kalau kita dipuji sama Allah Ta'ala dah. Kita cukup menjawab walilah ilham itu. Cukup gak perlu minta di nah disitulah mulai ketemu patokan demi patokan. Kita menemukan patokan itu bukan kita yang pandai. Allah aja mengizinkan kita menemukan patokan demi patokan yang untuk kita kerjakan sebagai muhasabah. Gak ada akunya di sini. Adanya Allah. Gak ada akunya. Adanya Allah. Nah disitu mudah-mudahan bisa difahami bahwa patokan atau pemahaman untuk muhasabah itu hampir mirip seperti belajar agama satu persatu. Akidah itu ya hampir mirip karena kalau gak paham ya gak ketemu patokan. Bagaimana bisa menyelesaikan ego? Menyelesaikan ego itu dengan satu kalimat la'ikraha fidin. Itu kalau orang Islam tidak paham tidak ada paksaan dalam agama Islam dia gak paham itu egonya akan selalu muncul. Selalu muncul. iya padahal itulah salah satu menaklukkan ego pahami ayat itu. Kan gitu. Nah bagaimana oh saya kan harus membangunkan istri saya anak-anak saya agar sholat kalau enggak saya marah. Membangunkan istri dan anak-anak untuk sholat subuh boleh anjuran dari Rasulullah marahnya yang tidak boleh. Kan tanggung jawab iya tanggung jawabnya itu yang membangunkan itu bukan marahnya. marah itu nafsu di luar itu. Karena pengennya istri dan anaknya itu langsung bangun dan langsung ini. Padahal itu istri dan anak-anaknya itu ujian bagi suaminya. Kan dia harus tahu. Bukan berarti bukan ujian enggak kalau dia tidak mendapatkan ujian ya enggak usah punya istri enggak punya anak kan gitu. Nah itulah harus paham. Nah ujian itu harus diselesaikan dengan baik bukan dengan marah. pada saat seorang itu dihutangi oleh orang lain dia diuji. Pada saat orang yang dihutangi itu menagih orang lain orang lain yang berhutang tidak mau bayar dia diuji dari situ. kemudian kenapa kamu marah pada saat dia tidak bisa membayar. Kan dia berjanji persoalannya bukan marah. Karena pada saat kamu mau menghutangi dia itu otakmu pasti akan atau hatimu bilang akan membantu atau menolak. Betul enggak? Betul pasti. Kalau enggak membantu mana dia yang keluarin uang. Benar enggak sih? Benar enggak. Kalau ingin membantu itu persoalan dia mampu membayar tondak serahkan sama Allah. Itu kan begitu. Kalau enggak bisa membayar marah. Apanya yang marah apa yang itu betul sama dengan membangunkan istri membangunkan anak sama sebenarnya. Kebanyakan orang Islam itu marahnya itu dianggap benar. Enggak ada. Marah itu kebersihan setan apa aja. Disitu. Ijen saat melanjutkan tadi ternyata muasabah itu harus tahu patokan patokannya ya misal nah sekarang misalnya patokannya itu bisa enggak yang dimunculkan oleh Allah berwujud sakit jadi kita memulai masabah itu dari oh saya punya sakit ini terus saya seperti yang usad sering ceritakan ini adalah buah dari perbuatan kita nah kita istighfar dari titik yang itu bisa enggak seperti itu usad terus yang keduanya kalau misalnya bisa sakitnya kayak misalnya kanker atau sakitnya seperti struktur itu kan lama ya usad itu misalnya itu bisa dianggap nanti kita mau sabah itu ketika lama enggak sabah itu jadi bagaimana lagi usad makanya patokannya seperti itu satu untuk menjadikan orang islam itu faham bahwa sakit itu menjadi patokannya dia untuk kembali ke jalan Allah itu sulit banyak orang islam yang tidak mau mengakui padahal itu dijelaskan apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tangan sendiri tidak cuma sakit musibah itu termasuk tersusuk duri kemudian terantok kemudian kepleset serempetan semua itu dari perbuatan kita cuma tinggal besar atau kecilnya dan hubungannya apa kalau sakit nah tetap ada patokan umpamanya kalau dia sakit kalau dia kena kanker Allah itu kan tidak akan menurunkan kanker kalau dia hanya jengkel biasa kalau dia itu punya kanker berarti marahnya itu kuat sampai ke hati bisa saja sampai benci nah bencinya dia itu hanya satu hari atau bertahun tahun atau puluhan tahun kan seperti itu makanya patokannya yang bagi orang yang tidak ingin sakit jangan marah bagimu surga itu patokan harus belajar di situ kalaupun dia itu tidak sabaran ya diceritakan itu harus paham ya minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sesungguhnya itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusus sebenarnya di dalam ayat ini sudah kita pahami sesungguhnya itu sulit sulit karena pengkeinginan dia itu maunya sembuh dosanya itu bertumpuk-tumpuk mau sembuh cepat bagaimana sama seperti mamanya kita hanya memindahkan air dicangkir sama air dibak besar tapi mengambilnya pakai cangkir itu kan lama daripada hanya air secangkir anggap dosa itu air cangkir tinggal diminum selesai atau dibuang selesai kalau suruh mindahin air sabah dengan cangkir gimana kan yang itu bosan ada capek juga ada sama kenapa itu bisa air sebabnya sama dosa itu dilakukan dia sejak dulu orang islam itu enggak faham atau orang di dunia itu enggak faham bahwa itu termasuk musibahmu dan kamu enggak pernah muasabah kamu enggak pernah mohon ampun karena kamu diajari oleh guru-gurumu itu enggak pernah mohon ampun untuk hal yang berhubungan dengan musibah enggak pernah orang yang enggak udah uang itu bisa menjadi ujian dan orang yang uangnya hilang itu bisa menjadi musibah kenapa orang yang uangnya hilang selalu minta kepada guru-gurunya itu gimana saya itu bisa pulih uangnya selalu begitu dan gurunya mau aja jadi kadalin sama muridnya itu memberikan apa yang dia tahu bukan itu caranya kembalikan kepada dalil yang lain bahwa doa yang belum bisa dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah itu diawali karena dia jarang sekali minta ampun itu banyak kok dalilnya enggak baca ini nanti kamu akan dikabulkan enggak enggak dalil dari mana yang itu enggak ada tapi yang mohon ampun jelas banyak dari itu tidak pernah diajarkan sangat jarang sekali diajarkan padahal itu jelas nah dari dari mana dia bisa sabar kalau menahan kalau dia dikasih tahu dosa saya dia memang itulah yang harus dikerjakan kalau kamu ingin sembuh langsung ya ke dokter tetapi apakah dengan sembuh itu dosanya hilang enggak dosanya masih cuma penyakitnya diberikan izin sembuh oleh Allah makanya ayatnya jelas Allah banyak memaafkan kesalahan jelas itu ayat itu memaafkan kenapa dia belum memohon ampun tapi melalui ikhtiarnya di dokternya penyakitnya sembuh Allah memaafkan sementara ini tapi nanti suatu ketika enggak akan dimunculkan lagi nah disinilah harus belajar bagaimana kita itu harus belajar sabar jangan dibenturkan dosa yang banyak maunya sabarnya itu sebentar ya enggak bisa dosa yang banyak sabarnya itu harus besar seperti itu makanya sekarang sebelum menuai musibah yang besar cobalah belajar sabar saat ini belajar tidak emosional saat ini belajar memahami orang lain saat ini belajar memahami istri belajar memahami suami belajar memahami keadaan kalau kita itu ada ujian dari Allah ta'ala bentuknya apapun kalau itu bentuknya tidak enak mohon ampun banyak-banyak kalau nanti diberi ujian itu enak bersyukurlah terus-menerus dari sesuatu itu dan tahu bahwa ini adalah ujian dua-duanya sehingga nanti suatu ketika di umur-umur tertentu umur-umur yang sudah mulai lanjut Allah tidak memberikan ujian bentukannya yang tidak enak yang biasa sakit hanya cuma panas dingin saja paling sehari istirahat selesai Alhamdulillah kan seperti bisa saja panas dingin tidak tahunya kanker kan seperti itu inilah yang harus kita ketahui bahwa muasabah itu tidak bisa sekali dia munculnya kanker itu karena dosa yang sangat berlebih saya ada teman saya teman dakwah di MUI juga sama sakitnya apa liver sakit gagal ginjal ya dari situ perilakunya ya saya tahu saya kenapa walaupun saya tidak akrab saya akan tahu jadi kalau dia itu hanya cuma begini itu tidak selesai tapi kalau dia itu faham benar mohon ampun sejak awal tidak arogan tidak emosional tidak menang-menangan insya Allah bisa kok itu karena dia dakwah kalau dakwah kan pasti ada ilmu yang masih manfaat untuk orang lain adalah ilmu yang masih manfaat ada itu maksudnya ilmunya banyak itu ada yang masih manfaat jadi tidak terlalu banyak untuk dia nah itulah yang harus kita kerjakan muasabah itu sangat penting hidup kita itu hanya melakukan dua hal dosa dan yang kedua itu hanya ibadah dosa istilahnya kalau kita bertempur itu dengan banyak-banyak mohon ampun dan mengingat ingat kesalahan dan mohon ampun dan pertobat terus-merus kalau tentang masalah ibadah tidak usah diingat-ingat ibadahnya bersyukur bahwa kita bisa melakukan hal yang baik-baik disyukuri semua hal yang baik nikmat juga harus kita syukuri semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu nikmat dari Allah coba kalau kita itu senantiasa berdoa setiap harinya ya Alhamdulillah Ya Allah engkau telah bangunkan aku dari pagi hari hingga aku rebahkan tubuhku engkau izinkan aku mengerjakan ibadah-ibadah kepadamu Ya Allah dan Alhamdulillah semua ibadah kerjakan Lillah ini unsur ibadah Alhamdulillah Ya Allah engkau izinkan aku bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kau berikan kepadaku ini tetap dan Alhamdulillah semua pekerjaan bisa aku kerjakan karena nikmat dan karunia yang kau berikan padaku Alhamdulillah hirobil alamin pekerjaan bisa aku kerjakan sejak aku bangun tidur hingga aku rebahkan tubuhku kita bersyukur bisa mengerjakan pekerjaan orang lain enggak bisa dia itu mengucap rasa syukur dia bisa mengerjakan pekerjaan dan pada saat kita itu sudah bisa mengerjakan tidak akan lupa bahwa kita bisa mengerjakan pekerjaan itu atas nikmat dan karunia yang Allah berikan nikmat dan karunia banyak nikmat udara nikmat makan juga nikmat karunia tangan mulut mata telinga otak kaki itu karunia itu kita kerjain makanya jangan merasa bahwa yang kita hasilkan itu hasil dari kita bukan itu Allah makanya muhasabah itu sangat penting karena apa karena banyak nanti orang Islam enggak akan faham dia mengerjakan ibadah dia tidak faham dia hanya tahu ibadah-ibadah yang dia tahu bahwa muhasabah itu juga penting Allah itu menyuruh bertobat itu disuruh oleh Allah Ta'ala berarti itu penting juga itu wajib dan diingatkan tentang rasa syukur diingatkan diingatkan juga siksa pedih kalau kita kufur diingatkan oleh Allah Ta'ala makanya itu juga penting mudah-mudahan kita mampu muhasabah setiap saatnya amin amin terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Dano sungguh dalam sekali ilmu yang beliau berikan kepada kita semua bagaimana kita harus bermuasabah seperti yang sudah dicontohkan beliau mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua khususnya bagi saya untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tunggu ambil diri sampai jumpa di video kami yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah yang terlihat selamat menikmati kepada diri Terima kasih.